5 Bahan Alami Penghilang Beruntus di Wajah Pertama, menggunakan jeruk nipis. Dengan kandungan vitamin C yang tinggi, jeruk nipis terbukti ampuh menghilangkan jerawat, bekas jerawat, bahkan menghilangkan peruntusan di kulit wajah. Caranya, potong beberapa bagian jeruk nipis, lalu peras airnya. Aplikasikan perasan jeruk nipis ke seluruh wajah atau ke bagian yang beruntusan memakai kapas atau kuas, lalu diamkan selama 20 menit. Lalu setelah itu bilas dengan air hangat. Atau dengan cara langsung menggosokkan potongan jeruk nipis ke seluruh wajah tanpa memeras dulu airnya, lalu diamkan 20 menit dan bilas dengan air hangat. Yang kedua, menggunakan lemon. Sebenarnya lemon hampir sama dengan jeruk nipis, dua-duanya termasuk ke dalam jenis jeruk. Secara fungsi untuk kulit pun juga sama. Caranya, potong lemon jadi beberapa bagian lalu peras airnya. Aplikasikan perasan jeruk lemon ke seluruh wajah lalu diamkan selama 20 menit, lalu setelah itu bersihkan dengan air bersih. Atau dengan cara, setelah lemon dipotong langsung gosok pelan ke seluruh wajah selama 5 menit, lalu diamkan selama 20 menit. Selanjutnya, bilas dengan air bersih. Lakukan cara ini secara rutin sampai beruntusan menghilang. Ketiga, menggunakan minyak zaitun. Kasian minyak zaitun yang banyak mengandung nutrisi memang sudah tidak diragukan lagi. Selain untuk perawatan kulit wajah, zaitun juga dipakai untuk merangkot rambut dan kesehatan tumbuh. Caranya, ambil minyak zaitun secukupnya lalu oleskan ke seluruh wajah terutama daerah beruntusan. Diamkan selama 15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Atau kombinasikan minyak zaitun dengan madu, lalu oleskan ke seluruh wajah, diamkan selama 15 menit. Lakukan setiap hari sampai beruntusannya menghilang. Yang keempat, menggunakan oatmeal. Oatmeal merupakan sumber serat terbanyak. Dengan kandungan nutrisi yang banyak pada oatmeal, jelas kalau oatmeal bukan hanya baik untuk tubuh, tapi untuk kulit wajah juga. Caranya, siapkan oatmeal secukupnya ke dalam mangkok, lalu tambahkan air hangat. Biarkan sampai oatmeal mekar atau matang, lalu biarkan oatmeal dingin. Lalu, aplikasikan seluruh wajah terutama daerah beruntusan. Diamkan selama 20-30 menit, lalu bilas dengan air bersih. Yang kelima, menggunakan lidah buaya. Dengan kandungan vitamin E yang banyak dalam lidah buaya, tumbuhan ini bukan hanya untuk kesehatan rabut dan tubuh saja, melainkan sangat bagus untuk perawatan kulit. Caranya, potong lidah buaya untuk mendapatkan gelnya, lalu oleskan seluruh wajah terutama pada daerah yang beruntusan. Diamkan selama 20-30 menit, lalu setelah itu bersihkan dengan air bersih. Terima kasih telah menonton!